Intro Sejumlah musbika Kecamatan Cisarua yang dipimpin Sekretaris Camat, Kamis 2 April 2020, laksanakan penyemprotan cairan disinfektan di wilayah Desa Kopot, tepatnya di Kampung Muara, RT 04 RW 04 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum pelaksanaan penyemprotan, Dita Aprilia selaku Sekretaris Camat terlebih dahulu memberikan narahan serta himbawan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ibu Sekcam yang super gercep atau gerak cepat dalam hal meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini menyarankan target penyemprotan hari ini diutamakan fasilitas umum, rumah-rumah warga, serta mesjid. Selain itu, ia juga memberikan narahan serta himbawan kepada masyarakat setempat yang ikut dalam giat melawan virus yang sudah banyak memakan korban tersebut maupun masyarakat setempat yang mempunyai warung di wilayah Kampung Muara, khususnya wilayah RW 04. Virus corona ini merupakan satu langkah-langkah yang kita laksanakan untuk meminimalisir penyebaran virus corona yang sampai di lokasi kita ini ada yang positif karena corona antisipasi di awal. Kita akan melakukan penyemprotan yang pertama di Sarana Umum. Ini ada masjid, lalu kemudian ke rumah-rumah warga, masyarakat. Dan untuk yang lain, mungkin ada petugas penyemprotan di Sintrektan, ada dua orang. Untuk yang lain, bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi dapat berupa door-to-door atau berupa nanti kita wawar-wawar juga, teman-teman semua. Kita berpencar di sini. Saya harapkan satu RW bisa kita semprot pada hari ini. Karena Alhamdulillah stok desinfektan kita ini banyak hari ini. Ada bantuan dari KDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor membantu cairan desinfektan. Sok mangga, cairan emang cekaplah panggintennya gitu. Giat penyemprotan di Sintrektan ini dibantu Babinsa, Babin Kamtigmas Desa Kopo, Satpol PP Kecamatan Cisarwa, beserta sejumlah perangkat Desa Kopo. Para petugas penyemprotan di Sintrektan menyebar di empat titik menyusuri rumah-rumah warga, fasilitas umum, sarana ibadah yang diduga sangat rentan terkena virus yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Sementara itu, KDS Kopo, Wiwin Wildan, saat kami temui di kantor desa, sangat mengapresiasi serta berterima kasih kepada musbika Kecamatan Cisarwa, beserta perangkat Desa Kopo, dan juga warga kampung Muara khususnya warga RT-04, FW-04 yang telah membantu dalam pelaksanaan penyemprotan cairan desinfektan di wilayah kepemimpinannya. Ini merupakan salah satu program tim COVID-19 yang kami bentuk dua hari yang lalu. Dan Alhamdulillah, dengan langkah-langkah itu, mudah-mudahan masyarakat pun bisa lebih memahami, pentingnya memahami bahwa bencana ini, bencana penyakit ini adalah bencana yang memang harus kita waspadai, dan kita harus putus mata rantainya, sehingga kita semua bisa terhindari penyakit tersebut. Dengan kegiatan tersebut, mudah-mudahan yang memang sudah menjadi program kita, kedepannya setiap lingkungan juga akan kita pantau terus. Dengan program yang sudah kita laksanakan, diantaranya memang sosialisasi, yang kedua juga dengan penyemprotan disinfektan. Dan tidak lupa, terima kasih kepada pembintang Kecamatan Cisarwa, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!